Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Persaingan antar klub di Liga Inggris musim ini mulai memanas Beberapa pemain pun siap menjadi top score untuk mendapatkan penghargaan sepatu emas Musim lalu terdapat 3 pemain yang meraih sepatu emas 3 pemain tersebut adalah Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Pierre-Emerick Aubameyang Yang sama-sama mencatatkan 22 gol Lalu siapakah yang akan menjadi top score Liga Inggris di musim 2019-2020? Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 calon top score Liga Inggris musim 2019-2020 Yuk mari kita bahas Cekibro Di urutan 5 ada Rahim Sterling Pemain timnas Inggris tersebut mengalami evolusi sejak hadirnya Pep Guardiola di Manchester City Sterling tampil konsisten sebagai pemain sayap terbaik di dunia saat ini Dan telah menjadi pemimpin baik di klub maupun di timnas Inggris Sterling sering mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih asal Spanyol tersebut Ia telah menciptakan 5 gol untuk Manchester City di Liga sejauh ini Di urutan 4 ada Pierre-Emerick Aubameyang Pemain asal Gabon ini telah mengundang banyak perhatian sejak kedatangannya ke Stadion Emirates pada Januari 2017 Kehadirannya mampu mengangkat permainan tim Aubameyang tidak mementingkan diri sendiri tetapi menghadirkan dimensi serangan yang baru Aubameyang bermain dengan kecepatan, kecerdasan, teknik, dan aluri house goal layaknya sang legenda, Teori Ongri Aubameyang telah mencetak 5 gol untuk The Gunners di Liga sejauh ini Di urutan 3 ada Temu Pukki Hingga pekan kelima Liga Inggris musim 2019-2020 Penyerang asal Finlandia itu sudah melesakan 6 gol untuk Norwich City Catatan itu pun menjadikannya pemain ke-6 yang berhasil mencetak 6 gol dari 5 penampilan awal di Liga Inggris Di pekan kelima Premier League, Pukki berhasil menjadi pahlawan Norwich setelah menumbangkan salah satu raksasa Inggris Manchester City dengan skor akhir 3-2 Penampilan gemilang Pukki membuat Manchester City harus merasakan kekalahan perdananya di Liga Dalam laga tersebut, Pukki mencetak 1 assist dan 1 gol Nomor 2 Di urutan 2 ada Temi Abraham Dia menjalani 2 masa peminjaman yang mengesankan di Championship bersama Bristol City dan Aston Villa Pemain berusia 21 tahun itu adalah bagian dari tim Aston Villa yang mengalahkan derby asuhan Lampard di final playoff Championship kala itu Kurangnya pilihan di lini depan dan embargo transfer, Abraham berkesempatan untuk menjadi ujung tombak Chelsea Dan kepercayaan yang diberikan Lampard pun tak disiasiakan Sejauh ini ia telah mengoleksi 7 gol untuk The Blues di Premier League Koleksi golnya pun sepertinya akan terus bertambah ke depannya Dan di urutan pertama ada Sergio Aguero Pemain asal Argentina ini merupakan penyerang yang mematikan dalam kotak penalti Dengan penguasaan bola yang matang dan penyelesaian akhir yang mematikan Hal ini yang membuat Kun Aguero menjadi momok yang menakutkan bagi pertahanan lawan Aguero selalu mencatatkan lebih dari 20 gol per musimnya Genasnya Aguero tidak terlepas dari kreatifitas yang dilakukan oleh lini tengah Manchester City selama ini Saat ini Aguero telah mencatatkan 7 gol dan bersanding dengan Temi Abraham Dalam memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di Premier League Ya itulah tadi 5 calon top score Liga Inggris musim 2019-2020 Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe Like dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton